Saudara usai operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah ruangan di kantor abad dan pelayanan pajak di daerah Kabupaten Sidoharjo. OTT KPK ini diduga terkait korupsi pemotongan intensif pajak dan retribusi daerah. Sejumlah ruangan yang disegel KPK salah satunya adalah ruangan kepala bidang pajak daerah Kabupaten Sidoharjo. Menurut Wakil Bupati Sidoharjo, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut melibatkan dua orang aparatur sipil negara dan satu orang pegawai dari Bank Jatim. Saat ini Wakil Bupati masih menunggu pernyataan resmi pihak KPK. Kalau kita melihat ini yang masuk untuk PNS-nya dua, Bank Jatim satu. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah lah, semua nanti bisa serah kejarak keluarga. Itu ya? Yuk, makasih. Makasih Pak. Sementara itu Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang di Sidoharjo, Jawa Timur. OTT ini melibatkan aparatur sipil negara Sidoharjo yang diduga terlibat adanya pengutangan pembayaran intensif pajak dan retribusi daerah. Hingga saat ini, pihak KPK belum mengeluarkan siapa saja yang terjaring OTT pada Jumat kemarin. Pasalnya, pihak yang terjaring OTT masih diperiksa intensif oleh pihak KPK. Memang betul ada kegiatan KPK di sana, dan sekarang masih berproses, kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap. Namun, tentu ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK terkait dengan dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Terima kasih.